Monitoring dan kontor menggunakan ESP8266 dengan database MySQL, modul-modul utama yang digunakan ESP8266 sebagai microkontornya, ini OLED untuk menampilkan display, DHT22 untuk mengukur temperatur dan humidity, jadi di dalam sensor ini ada temperatur dan humidity, selanjutnya kita bisa lihat untuk database-nya, database-nya dimonitor secara real-time di database, ini kita bisa lihat, sedang loading, jadi untuk kecepatannya tergantung kecepatan internet, ini kita bisa lihat, ini kolom temperatur, humidity, time update-nya, ada tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detik, real-time sesuai waktu datanya, selanjutnya coba kita tes untuk tampilan di web-nya, kita bisa lihat, status awal kipas mati, coba kita kontrol kipasnya, kita nyalakan saklarnya, kipas berputar, dan untuk suhunya real-time terbaca di display dan terbaca di web, sekarang coba kita matikan kipasnya, untuk responnya 2-5 detik tergantung kecepatan internet, sudah mati juga, selanjutnya kita coba lihat untuk, ini datanya data suhu udaranya, ini kelembaban udara, selanjutnya kita tes, cek di laporan, ini laporan ini ambil dari database, mysql, terus kita lihat, kita coba refresh lagi, untuk mendapatkan data terbaru, ini kita bisa lihat, data yang terupdate, sebelumnya, menit 27, sekarang menit 29, sesuai dengan, jam real-time, ini jamnya pakai jam server, ini datanya, selanjutnya coba kita tes lagi, untuk kontrolnya, posisi kipas awal mati, sekarang coba kita nyalakan, kipas minyak, selanjutnya coba kita matikan kipasnya, kita matikan, kita matikan, oke, sistem bekerja, terima kasih.